Wah, sudah jam makan siang nih. Saya mau ajak Anda makan sate dan tongseng. Mau nggak? Tapi ini berbeda karena satenya berkuah dan tongsengnya justru kering, pemirsa. Kita langsung lihat keunikannya seperti apa. Sate dan tongseng memang kuliner legendaris nih. Nah, ada sate, ada tongseng. Gimana kalau misalnya kita balik, tongsengnya jadi kering, satenya jadi berkuah. Kita kulit-kulit dulu nih, sate kuahnya seperti apa. Menu sate kuah yang unik dan legendaris tersedia di kawasan Pasar Pagi, Jakarta Barat. Kedai ini sudah melayani pelanggan sejak tahun 1960-an lho. Halo Pak Dede, nah pemirsa ini saya sudah bersama Pak Dede, ini pemilik kedai sate kuah yang ada di Pasar Pagi. Generasi keberapa, Pak? Nggak, dua. Generasi kedua dari Pak Haji Didi. Gimana sih Pak caranya menjaga kualitas? Ya, rahasia utamanya ya pasti rasa ya. Kumbu, segala macam itu kita nggak akan pernah berubah. Resep sate kuah andalan almarhum Haji Didi berawal dari coba-coba, namun ternyata racikannya membuat pelanggan terpikat, hingga setengah abad lebih masih terus bikin ketagihan. Nah, sudah jadi nih sate kuah pesanan saya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Langsung aja kita makan. Kita kasih jeruk. Dan karena ini kan sate dibakar, jadi lemak-lemak dari dagingnya itu melalai banget lembut di lidah. Kita cobain pake kuahnya ya sekarang. Kuahnya manis. Santennya juga nggak terlalu tebel. Ini saya belum dikasih apa-apa. Belum dikasih kecap. Belum ditambahin pake sambal, tapi rasanya udah gurih banget. Tinggal nanti sesuai selera. Jika suka pedas, tinggal tambahin sambal aja. Enggak cuma daging sate, di dalam kuah ini juga terdapat jeroan. Nah, satu porsinya berisi lima tusuk sate, dijual dengan harga 25 ribu rupiah. Nah, kalau tongseng yang biasanya berkuah, dibuat kering gimana tuh jadinya? Jawabannya bisa Anda temukan di kedai tongseng Pak Warsito, kawasan Setiabu di Jakarta Selatan. Kalau mengincar menu tongseng kering datang lebih pagi ya, soalnya biasanya jam 9 sering sudah kehabisan. Halo, Pak Warsito. Membuat tongseng kering mirip dengan tongseng pada umumnya. Semua bahan dan rempah ditumis. Lalu setelah kolnya cukup layu, langsung oseng bersama tulang-tulang kambing yang menggiurkan ini. Kita cobain aja nih. Hmm, aromanya. Sedap. Dagingnya ampuk banget, manis. Wah, nggak heran nih. Menu tongseng kering selalu diburu pecinta kuliner. Satu porsinya dibanderol 26 ribu rupiah. Walaupun menu sate dibuat berkuah dan tongseng dibuat kering, dengan pengolahan dan racikan yang tepat, rasanya jadi makin nikmat. Putih Fan Foodi, Imam Muhairib, Jakarta.